Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK, itu enggak baik. Bahasa itu enggak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi, ada orang yang sinar kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi kalau di luar wilayah kita ngantri, itu enggak saksi. Paham? Paham? Jelas ya? Ngomong ini agak terang, jelas. Ngomong ini kumpah. Jadi enak ya, jadi kalau sukun lah. Pokoknya kebaikan sohabat itu semuanya baik. Tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa mengikuti pendapat Abu Dhar tanpa mengesampingkan matabnya Syedina Usman. Gitu juga kamu bisa saja ingin kaya ke Syedina Usman tanpa mengesampingkan pendapat nombor Abu Dhar. Ya sudah biasa. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya. Ini Rukadina Nabi. Rukadina Nabi itu luar biasa. Kalau menghentikan kebaikan itu minimal. Dalam satu matbis kata sohabat, itu kadang sampai 60 kali. Makanya banyak ulama mengarang sohabul iman. Beberapa cabang-cabangnya ini. Itu Nabi dalam satu matbis kata menghentikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita. Ada seseorang lewat, kemudian ada duri disingkirkan dari jalan. Kemudian Allah mengampuni dia. Misalnya pro-istighfar, promosi istighfar. Sampai umatnya mencak nangis pro-kori istighfar. Itu kurang baik. Allah kadang mengampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi. Ada orang melihat anjing melet-melet. Terus dia tadi mengalami kehaut. Terus dia bilang, anjing ini mengalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur. Orang itu dalam hati istighfar apa? Tidak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada diwan. Iya gak? Kata seperti itu. Ada orang rumah dayatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana waka vilul yatim. Gahati ini vil. Janna. Saya dan yang rumah dayatim vil. Janna. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar. Tok akhirnya umat istighfari tenanan. Nangis tenan. Tapi mediti rakaruan. Mereka yang penting. Istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursid. Suatu saat kita jadi mursid. Mereka itu ngomong. Kamu harus ngomong. Nabi ngajak istighfar ngomongnya jujur. Mereka istighfar sarang-sarang. Ini bagian dari kebaikan. Saya nginjang. Yang mau lomo tetap lomo. Yang medit dilereni. Dilereni medit. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu gak segala-galanya. Coba Nabi nak ngerti kan gimana. Coba. Wa'ad bi'isai'at al-hasanata tamu'la. Kena bernama lelek ngelakoni keapian. Gak ada di khatis. Wa'ad bi'isai'at al-istighfar ada. Di Quran juga gitu. Wa'ad ra'u nabil hasanati say'ah. Setiap habis elek. Habis. Misalnya aku baru nginyek fauzi. Fauzi elek. Lu langsung gedur. Gak lah. Guanteng kan. Tapi nak. Isoknya tambah elek. Perkara ini. Nginyek juga boleh. Tapi secepatnya. Faham. Secepatnya wa'ad bi'isai'at al-hasanata tamu'la. Misalnya aku baru ngeritik orang mu'min. Orang mu'min Indonesia itu gak maju. Gak dinamis. Gak kayak di Singapur. Gak kayak di Singapur. Bangsa kita itu pemalas. Gak kayak orang Singapur. Dari seminar ke Guri. Gak ada di Singapur. Gak ada di Indonesia. Gak ada sumber. Gak ada sumber. Gak ada. Gak ngomong-ngong kok dia ini nanti di rumah ngerasa salah. Wah saya ini kok. Mengkritik bangsa sendiri. Itu langsung. Ya Allah. Semua keburukan saya tadi. Tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik. Saya salahkan. Jadikan itu kafarov mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu. Di antaranya istighfar. Tapi gak semua dosa. Bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya. Kayak diutang wong. Terus rabok sahur. Tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengirat. Kepubungan ya. Aku ramai labok utangi. Bujali sepura. Nabi itu kalau ngertiikan kebaikan itu sampai 60. 60 item. 60 item. Itu. Wa imatatul adha minatari. Kan. Aliman gini. A'la ha'la ilah ilah wa'adina ha'imatatul adha anib. Terus ngertiikan gitu. Tasodakuh. Masa sodakuh. Walau firsana satin. Senajan tuh sikil waktus. Kuang harap pun tak tahu nyebelah piti. Jadi senajan tuh sikil waktus. Jadi rakan yang mau kias. Nak ngono piti. Senajan tuh ceker. Yora. Semukai malah tersinggung. Tuh. Ngawur. Kiasi ku yosing nalar. Wah ngarap pun nak mayuran nyebel. Waktus. Mela nih. Setelah kau senajan tuh sikil. Waktus. Barang ngong kiai dunia. Nak mayuran mau nyebel. Piti. Akhirnya sodakot agar deh. Seker. Orang ngono. Piasi orang ngono. Piasi ngini sikil waktus. Yono nilai. Lacakar orang. Nilai. Saulang lagi. Nabi tuh kalau ngentikan kebaikan. Kadang dalam satu majlis itu 60. Sehingga kebaikan bener-bener variasi. Kamu sodakuh. Walau firsana satin. Kalau kamu masak. Dudu aja ngake. Benisa diterotong-tonggo. Terus ngentikan gitu. Kalau gak bisa semua. Bitolkoti wajin. Sementing wajah kamu ceria. Nggak ketemu dong. Jadi. Terus dikalimatin toibah. Dengan kalimat tutur siapa yang baik. Dan itu yang nyuan saya. Menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak. Istighfar. Bagaimana? Bisa. Misalnya istighfar terus. Buk murah di duit. Buk barna. Mesti ngerti istirahnya ngelur. Aku tukau nobat. Astagfirullah. Astagfirullah. Cok aku sirah belur. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tanpa feke. Makanya kacau. Tatanan menjadi. Tapi yang bener kan enggak. Ibumu tutup nobat. Periksak no. Kemudian bersama dengan itu. Kita masih istighfar. Karena kita gak pernah sempurna. Isong ngelakoni hak-haknya ibu. Tidak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibangkan ibu. Karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong ke peri saya. Pokoknya ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial. Seorang tua itu. Nak dulurku. Untuk pamit. Bukan karena saya ingin medir. Supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulu. Tapi ibu rasa pamit. Tidak ada kunci juga. Oh nanti iseng tenang. Iseng itu gara-gara ngajak. Gaya yuk. Gaya tenang. Betul ajak lo ngonek asam. Pikiran gue lagi nganggu mobil. Lo ngada acara. Cepulih bareng ke rumah. Mobil korong. Tapi kalau biar iskaidannya gitu ya sudah. Yang berguna tiba ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus fitur. Saya punya sekian uang. Bilang di dalam. Ini khusus ibu. Gak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang. Kalau untuk ibu gak usah pamit. Ini mobil. Kalau untuk ibu gak usah pamit. Padahal ibu gak ada ngomong. Tindak aning sawang. Tindak aning sepul. Tindak aning. Kadang gelap sawang. Gak ngomong. Ya cahadamku tak bisa gitu. Misalnya cahadamku ke ibu lagi seneng. Perkaraan yang diminta bantui cahadamku. Padahal ya tugas di saya. Tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu. Meskipun kamu tugas di saya. Menangkan ibu. Guiling-ilingan kalau kita ini. Itu feke. Jadi kita mengimplementasikan. Aljanatul tahta akda minumah. Surga itu dibawa telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah. Keinginan kita. Kita runtuhkan semuanya. Demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer. Tak ada aplikasinya. Mau moco khadis ibu. Tapi cembuli. Ya mobil kan di sini. Tiga ibu. Pihak kok. Pemgajian. Pengajian ini boleh duit. Nak ngurumati ibu. Malah karuan suar. Kecuali pengajian ikhlas. Karena ikhlas itu orang ngamuk. Tiga ibu. Misalnya pemgajian mobil. Tiga ibu. Maka pekeh itu penting. Karena itu yang bisa bikin standar. Apa? Bisa bikin standar. Pekeh jelas aturan mainnya. Bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup kita. Khusus ibu. Gak usah pamit. Kalau canda lemeng diceluk ibumu. Menangkan mengalahkan diri saya. Sehingga. Allah beresokal orang ini luar biasa. Benar-benar. Al-janato. Tahtaq damil. Aku berkali-kali nyeluk canda lem. Misalnya ada tamu. Untuk mbak-mbak untuk pakai kopi. Buatnya nanti. Tiga ibu ya. Sudah. Selesai. Jadi jelas aturan ini. Jelaskan istighfar. Ya jelas ya. Aturan ini pengirahan seperti. Setiap kesalahan kita trutuli. Kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan ini orang utang. Nyawur. Apa istighfar? Kesalahan ini orang kodok subuh. Istighfar apa langsung kodok subuh? Kodok subuh ya. Kodok subuh. Barang kerosak kodok. Rumpai. Rasa ngajir rumpai. Dibuantah orangnya khusus. Angel. Maksudnya. Sawangan itu. Otoritasnya tinggi dia. Kayaknya uraan. Kono. Ini rapati ngalimu rasa khusus. Mari didil orang temen-temen. Akhirnya malah repot. Agamu itu malah repot. Biasa waj. Jadi nak pasalah itu orangnya rapati ngantil. Tiga kali. Nak pasalah benerang rapati. Ini bukti.